Hai fungsi atau kegunaan relay itu Pak dan bagaimana cara pengecekannya mohon untuk penjelasannya Pak Hai jadi bendanya adalah ini relay ini contohnya dari relay dirimah Suzuki mobil Suzuki ABP Hai fungsi relay adalah sebagai kontak tidak langsung sebagai kontak tidak langsung mengapa harus kontak tidak langsung yang bagaimana yang disebut kontak langsung saya berikan ilustrasi seperti ini disini klis dikan sumber arusnya dari komponen satu baterai ini sumber arus baterai Hai sumber arus ini ke harus dialirkan ke penggunaan misalkan motor listrik atau lampu ya jadi harus ada penghantar yang menghantarkan harus listrik positif ke pemakaian bisa motor bisa motor listrik bisa lampu motor listrik bisa berputar bergerak untuk menggerakkan pompa atau menggerakkan power window dan lain-lain atau untuk menyalakan lampu langsung lanjutnya ke masa masa nanti akan balik lagi ke negatif baterai jadi terjadi aliran antara sumber arus ke pemakaian nah saat kita membutuhkan lampu terang harus on makanya ada saklar yang menghubungkan dan memutus nah ini adalah kontak langsung artinya saklar ini langsung menghubungkan arus ke pemakaian Hai Nah kalau dengan menggunakan relay saklar ini tidak langsung memberikan arus listrik ke pemakaian tapi dia akan akan diputus Hai ini diputus jadi lah dia akan memberikan ke Hai kumparan di relay selanjutnya ke masa ini jadi terputus Nah adapun ini mendapat serum langsung dari sini secara paralel memberikan langsung ke sini Hai nah jadi kontak saklar ini akan memberikan arus pada kumparan di relay ini jadi disini ada empat kaki yaitu ini satu ini dua ini tiga dan ini empat jadi dari sini akan mengalirkan ke kumparan di dalam relay kemudian ke masa karena di kumparan ini terjadi aliran arus yang dari saklar ini timbul bedan magnet dan magnet ini akan mengontakan terminal satu dan dua kontak sehingga serum dari sini akan mengalir ke pemakaian Hai jadi rela ini kontak tidak langsung mengapa tidak langsung ini saklar dua jadi menjadi kontak tidak langsung karena dia tidak memberikan setrum langsung ke pemakaian dia memberikan setrum ke kumparan yang ada di relay ataupun set yang memberikan setrum Hai adalah dari sumbernya langsung menuju pemakaian Hai jadi dikatakan ini kontak tidak langsung yang tombol tombol nah apa keuntungannya dengan menggunakan relay harus yang melewati tombol saklar ini akan sangat kecil karena arusnya hanya digunakan untuk menumbukkan beda magnet nah arus yang besar yang mau pemakaian tidak melewati saklar sehingga saklar menjadi awet gitu ke apa keuntungan daripada menggunakan relay jadi biasanya digunakan untuk yang penggunaan besar sehingga kabel apa kontaktornya menjadi awet dan pada arus yang besar ini akan timbul bunga api pada saat on off jadi bunga api hanya terjadi di sini di relay sini dan harga relay relatif lebih murah dibanding harga misalkan kunci kontak ataupun saklar kombinasi lebih mudah untuk menggantinya lebih mudah untuk mengganti relay lebih mudah di perawatan dan harga pun lebih murah relay dibanding kunci kontak ataupun saklar kombinasi jadi di relay ada empat kaki ya mohon mau menjelaskan kaki-kakinya Pak ini yang mana saja ya tadi sudah dikatakan ya ada 41234 jadi 1212 disitu ini yang memberikan arus harusnya ke pemakaian makanya nah 3434 ini dari saklar besoklah jadi kalau dirilai bagaimana tuh Pak ya jadi kita harus cari mana yang 3434 ini kalau diukur pakai ometer akan timbul kontak tidak ada hubungan ada hambatan tapi kalau 12 pada saat membuka seperti ini tidak ada hubungan ya gitu jadi kita cari dulu mana yang terminal 34 mana yang 12 gitu ya Pak berarti menggunakan ometer Pak sama seperti tadi ini ke sepuluh apa ke satu dulu tuh Pak tadi udah dipakai di seratus dapat diproliberasi seratus nggak apa-apa kalau kali satu juga boleh cuma ini bisa nol ya bisa nah kita periksa ini dari tembaga biasanya ini 12 gitu nanti sebentar Pak ya kurang lihat betul 12 tidak nanti sebentar sebentar tidak ada konektivitas yang mana Pak yang nanti sebentar yang warna ini warna tembaga ya nanti sebentar ini adalah kalau digambar ini adalah terminal 1 dan 2 ya cara mengujinya jadi di uji coba Pak tadi jadi dia tidak bergerak ya tidak bergerak nanti sebentar pada nanti pada saat itu tidak ada pergerakan ya coba Pak ya di copot dicopot apa Pak copot nah udah gitu dimasukin di itu lagi tidak ada pergerakan Pak ya tidak ada iya betul selanjutnya kalau yang satunya yang warna apa apa tuh ya Pernakel Pernakel ya Iya betul Pak kalau yang Pernakel ini di uji mungkin agar lebih dekatkan itunya Pak alometernya tapi tadi jalan Pak iya iya siap kita ulangi yang warna dulu eh tadi warna tembaga ya tembaga ya Pak ya tembaga betul Pak tidak ada konektivitas coba lihat sebentar sebentar Pak agak dekatin Pak agak dekat agak dekatnya maaf sebentar ininya tidak ada konektivitas nah disini mungkin nah gitu agak dekat nah coba Pak tidak ada tidak ada konektivitas berarti itu satu dua Pak ya ya nanti yang ini yang tembaga Pak ya coba lihat tembaga Pak ini itu tidak ada sekarang cuma yang warna Pernakel yang warna Pak ini nah ada ini tahanannya sangat besar Pak nanti sebentar Pak coba lihat sekali lagi Pak iya ini tahanannya sangat besar berapa ohm itu Pak jadi kalau ini karena kali satu nih Pak jadi itu seratus lebih aduh ini gak akurat kalau pakai ini karena tahanannya besar kita rubah Pak kayak ke kecil kali sepuluh ya Pak ya sepuluh tadi kali satu Pak ya iya kali satu seratus lebih seratus lebih iya nah sekarang kali sepuluh iya coba Pak kali sepuluh itu yang warna silver yang warna itu Pak ya perekam itu ya menunjukkan lima belas empat belas kali sepuluh Pak nanti-nanti sebentar Kak kelihatan Pak dari sini kali ya empat belas kan di situnya berapa tuh Pak nanti sebentar empat belas Pak empat belas kali sepuluh Pak sebentar 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 nanti nanti blur dulu ya nanti pelan-pelan pelan-pelan empat belas ya Pak ya blur ya empat belas apa ya gak kelihatan dari sini kurang blur ya udah Pak itu empat belas empat belas empat belas kali sepuluh Pak empat belas kali sepuluh Pak empat belas kali sepuluh Pak nah ini ada timbul tahanan R R ini adalah seratus empat puluh seratus empat puluh um gitu Pak ya betul gitu ini ini aruh tahanan ini 150 Ohm berarti yang silver ini atau pernekel ini adalah yang itu yang kumpara terminal 34 terminal 34 itu Pak ya iya yang tembaga 12 posisinya sedang terbuka iya artinya tidak kontak iya ini dengan ini kenapa karena disini belum dikasih medan manet belum dikasih setrum ini kalau dikasih setrum 12 pol positif negatif akan timbul medan manet sehingga menarik kontak kontak itu iya ini akan berhubungan sehingga ini tahanannya akan harus nol iya iya tahanannya harus nol karena kontak langsung kalau kontak langsung berarti dia harus nol tahanan Pak ya betul nah gitu berarti tidak ada tahanan tidak ada tahanan karena kontak karena kontak nah apa keuntungannya tadi karena arus yang kesini kan kecil berapa besar arus yang mengelewati ini kita hitung iya tegangan 12 pol arus i sama dengan i dikali r pak tegangan tegangan dibagi r harus ya tegangan dibagi r iya tegangannya berapa 12 12 pol tahanannya 140 140 berarti jadi 1 ampere nya berapa 0,1 Pak itu iya betul 0,09 mungkin Pak ya iya 0,1 kurang 0,9 iya berapa gitu iya nah ini apa arus ampere kecil kali jadi berapa daya berapa watt bisa dihitung Pak iya tegangan kali arus iya tegangannya 12 iya dikali arusnya 0,09 ampere ini volt 8 9 9 0,98 9 8 Pak ya 9 18 9 18 sekitar 1 1,08 1,08 watt watt jadi sangat kecil 1 watt lebih sedikit iya jadi kalau untuk menggerak lampu kepala 60 watt itu arus yang melewati saklar akan lebih besar kalau 60 watt berarti hampir 60 ampere iya betul Pak jadi terlalu panas Pak ya panas di kontaktornya ini saklar kalau dengan cara begini kan itu hanya 1,0 lebih iya ini awet iya lebih awet disini kontaknya lebih bagus jadi tidak mengkhawatirkan disini kalau pun rusak juga lebih mudah mengganti ini relay kalau lampu itu butuh berapa berapa watt standarnya itu 60 60 60 watt 1 antara 50 sampai 60 iya nah kalau 2 kan 2 kiri kanan iya berarti sudah 60 sekali nyala sekali nyala itu Pak ya betul terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih